Hai pohon ini banyak jamur dan lumut ya teman-teman ya nanti di video berikutnya saya akan tutorial kan Bagaimana cara membersihkan lumut atau jamur ya ini menurut versi saya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman bunse dimanapun berada berjumpa lagi bersama saya Kawa Yudi dalam channel YouTube ayo belajar bunse ya teman-teman ya yang pertama dan yang paling utama kita harus berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan keselamatan rezeki yang barukan dan panjang dan tentunya kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus COVID-19 menyiap COVID-19 belum berlalu dan kemudian saya berharap untuk teman-teman semua supaya mematuhi protokol kesehatan dengan cara menciptakan memakai masker dan menjaga jarak yang teruk dan dengan demikian kita selalu dilindungi mewah dalam keadaan sehat oke teman-teman ya pada kesempatan siang hari ini saya akan mentutorialkan Bagaimana cara membersihkan lumut ya atau jamur yang ada di pohon kita ya pohon bonsai kita tentunya ya ini udah lumutnya udah tebel dan jamurnya udah tebel ya teman-teman ya ini saya akan tutorial kan Bagaimana cara mempersihkannya ya supaya teman-teman nanti bisa mencontoh ya apa yang saya lakukan ya ya mungkin ada beberapa alat yang bisa gunakan yaitu sikat ya sikat besi ya ya model apa aja silahkan teman-teman yang ada di lingkungan teman-teman atau yang ada di rumah teman-teman yang ada kayak apa kalau nggak ada murah sekali ini saya beli 17.000 ini ya teman-teman ya sama ini yang kecilnya ya teman-teman ya ini juga 15.000 dapat 3 set gitu ya kemudian jamur dan lumut ya ini akan selalu mengganggu penampilan dari pohon kita ini sangat tebel sekali ya teman-teman ini harus kita bersihkan dan cara membersihkannya sangat mudah dengan cara menyikatnya ya teman-teman jadi saran saya kalau teman-teman mau bersihkan pohon dengan lumut atau jamur seperti ini yang beli ini seandainya yang saya menghujan pas malamnya hujan ya malam harinya hujan kenapa pas lagi kita sikat kita sikat gampang sekali rontoknya itu kalau nggak kita basahin dulu karena ini kondisinya udah basah makanya saya nggak perlu basahin lagi ya ini kita gosok-gosokin teman-teman jadi jamur ini akan selalu mengganggu proses perpumbuhan pohon kita tahu-tahu mati aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi karena pohon ini terlalu teduh ya teman-teman ya ditaruh di tempat yang teduh jamurnya dan lumutnya cepet banget tumbuh itu semuanya harus sering dibersihkan teman-teman kalau tidak nanti menghambat proses pertumbuhan dan akibatnya yang fatal ya mati jadi pohon kita harus sering-sering kita bersihkan saya cuci ya teman-teman yang paling mudah teman-teman kalau bersih ini kalau malamnya hujan teman-teman diguyur malam diguyur hujan semalaman empuk banget gosoknya cepet banget dan bersih cepet banget bersih itu tip ya tip dari saya teman-teman ya ya kalau enggak pagi hari sebelum kita bersihkan kita guyur kita guyur batangnya yang berlumut terus kemudian yang tempat yang sempit-sempit pakai yang kuas yang kecil eh sorry pakai sikat yang kecil ya kemudian kita semprot dengan air ya pelan-pelan aja teman-teman tuh jadi ketahuan mana yang belum disikat jamburnya nanti ketahuan selamat menikmati kelihatan ya teman-teman ya hasilnya ya yang tadi sama sekarang ya ya beda banget ya kan tadi hitam banget sini ya karena lumut sama jamur ya sekarang udah kelihatan ya ini teman-teman yang tadi ini hitam banget ya teman-teman karena lumut sama jamur ini sekarang udah mulai bersih terus kemudian ada lagi satu tip dari dari saya buat teman-teman ya khususnya teman-teman pemula nih ya ya teman-teman ya setelah bersih baru ini satu tip lagi buat teman-teman ya ya saya kasih saya kasih saya sikatin cairan ini teman-teman ya ya ini cairan sabun cuci piring atau sabun cuci pakaian sama aja ya ini kita aduk ya terus kemudian kita sikatkan teman-teman ini tip saya ini tip-tip yang saya pergunakan jadi ini nanti menghambat proses pertumbuhan lumut atau jamur teman-teman ya saya sikat-sikatkan begini biasanya teman-teman ya ini ya nggak mati teman-teman nggak nggak mati yang biasanya lumut itu kalau di musim penghujan tuh satu bulannya juga nunggu ini dua atau tiga bulan belum ada proses pertumbuhan lumut itu jangkut iya rumah ayam menghambat ya menghambat pertumbuhan iya si lumut itu ini biasa yang saya lakukan di pohon-pohon bonsai saya teman-teman selamat menikmati oke ya teman-teman ya setelah tadi saya kuasin pakai cairan deterjen ini rinso dah oh sorry ini bukan embasmen saya menggunakan rinso ya saya kuasin nih kelihatan masih kelihatan busa-busanya udah kita diemin aja nggak usah kita bersihin lagi ya teman-teman nanti hasilnya akan kelihatan nanti ya lumut atau jamur nggak bisa tumbuh ya gitu oke akan bisa tumbuh akan tetapi prosesnya lama dan lambat ya syukur-syukur nanti kalau ini pohon ini kena panas tidak masalah nggak jadi masalah nanti ketika udah kering bersih ini teman-teman kondisi pohon ini kalau pohon asem tuh kelihatan coklat banget saya seneng belum lihat pohon asem habis dicuci itu ya kelihatan bersih pohon asem pohon apa itu cemara saya kan juga punya cemara ya habis di bersih ini kelihatan rapi banget kelihatan wih pohon itu seger banget kelihatan agak banget itu ya jadi nggak hitam-hitam gitu nggak ya teman-teman ya mungkin itu ya tutorial siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya utamanya teman-teman pemula dan buat teman-teman yang baru hadir ya harapan saya jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya teman-teman mendapatkan update video dari saya dan kemudian saya pun lebih semangat lagi membuat video-video yang lain utamanya untuk tip-tip cara membuat bonsai gitu ya mungkin itu dari saya mudah-mudahan bermanfaat selamat mencoba saya akhirul kalam jilai taufik baldiah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai selamat menikmati